Dalam kegiatan reses masa sidang 3, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Anti Yosefa, Dapil 2 Alambarajo, diselenggarakan di RT 11 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambarajo. Dalam kegiatan ini, Anti Yosefa menerima aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Sabtu-Sore 19 November 2022, dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah Pilih 2 Kecamatan Alambarajo, anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menyelenggarakan reses masa sidang 3 di RT 11 Kelurahan Kenali Besar. Dalam kegiatan reses 3 ini, turut hadir Sekretaris DPDPKS Kota Jambi, Fahrul Ilmi, dan Ketua DPCPKS Kecamatan Alambarajo. Pada kesempatan tersebut, Anti Yosefa mendengarkan semua aspirasi masyarakat yang datang pada kegiatan reses kali ini, dimana berbagai macam aspirasi seperti infrastruktur dan bantuan sosial lainnya ditampung oleh Anti pada reses tersebut. Setelah itu, Eva selaku masyarakat Kota Jambi, menyampaikan aspirasinya terkait terkait belum adanya pengaspalan jalan di daerah tempat ia tinggal tersebut dan berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkannya demi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Menyampaikan kalau di tempat kami itu, jalannya masih tanah merah, terus sering terjadi banjir, karena kemarin sudah pernah ada penurutan dari PU, tapi karena hujan terus, terus ditulunya tanahnya jatuh lagi ke dalam sungai. Terus di tempat kami belum ada bantuan apapun yang didapat sama warga, karena memang baru pengecahan ISK sekitar setahun ini, Bu, jadi belum ada dapat apa-apa.